Pertama tersangka terhadap Ketua Umum Perindo Hari Tanu Sudibyo dalam kasus pengiriman pesan singkat bisa mengaburkan fungsi Jaksa dalam menegakkan tugas negara. Sejumlah pihak menilai pesan yang dikirim Ketua Umum Perindo kepada Jaksa Julianto tidak termasuk kategori sebagai ancaman. SPS ini atau peristiwa itu terjadi dua tahun lalu, tapi apakah dimulainya surat perintah dimulai penyidikan itu memang terjadi dua tahun yang lalu? Kan kita nggak tahu juga lah, makanya ini yang perlu untuk diklarifikasi, untuk dikelirkan apakah ini memang benar-benar telah dimulai penyidikan. Kalimatnya saya kira itu masih standar. Standar ya dalam arti tidak ada sesuatu yang berbau ancaman, berada personal ya. Jadi terlah itu sebuah tekad, yang tekad itu begitu menggubu-gubu kalau saya katakan.